Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Hal tersebut tentunya dengan memperhatikan kondisi saat ini di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. Presiden Rijokowi Dodo, Jokowi, mengatakan, masyarakat diperbolehkan tidak memakai masker di area terbuka yang tidak padat orang. Sementara itu, masyarakat yang menggunakan transportasi publik, masih diwajibkan menggunakan masker. Jika masyarakat sedang beraktifitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker, ujar Jokowi dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022, dikutip dari setkap.go.id. Namun, Presiden meminta masyarakat kategori rentan maupun yang bergejala batuk dan pilek untuk tetap mengenakan masker saat beraktifitas. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbit, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktifitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas, ujarnya. Selain pelonggaran pemakaian masker, pemerintah juga melonggarkan persyaratan perjalanan domestik dan luar negeri bagi masyarakat yang sudah divaksinasi lengkap. Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!